Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman cerita untung Masya Allah Keindahan dunia memang Allah ciptakan dengan sempurna New Zealand salah satunya negara yang subur juga akan keindahannya Membawa Dr. Reza Abdul Jabar Sukses dengan ribuan sami perah di Selandia Baru Dr. Reza Abdul Jabar ternyata asal Indonesia Teman-teman cerita untung Tidak hanya sukses dengan karirnya di Selandia Baru Tapi beliau juga sukses dengan pola menjaga Mendidik anaknya Seperti apa? Penasaran? Ayo kita simak video ini Terpikir New Zealand ini Gimana dan tahun berapa ini Tapi sejatinya teman-teman Tidak Allah jualah yang menyelamatkan kita Barang siapa yang Allah berikan petunjuk Tidak ada yang bisa menyesatkan Dan barang siapa yang Allah menyesatkan Tidak ada suatu apapun yang bisa membalikkan diri Kejadian yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah sekarang kita sudah tergabung Dengan Mas Reza yang ada di Invergill, New Zealand Waduh! Sama istri disana juga Dan kita akan tanya bagaimana Apa namanya hal-hal yang sudah kita omongkan di opening tadi Langsung aja kita akan ketemu dengan beliau Assalamualaikum! Assalamualaikum Mas Reza, Mbak Sylvie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua disana? Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah Alhamdulillah Ini masih bisa disana kalau waktu jaman Indonesia covid New Zealand itu zero Sekarang Indonesia lagi mulai melanda ini Kalau disana bagaimana? Tidak ada yang bisa mengatakan dia lepas, dia bebas Dan inilah yang memang kita hadapi sekarang Jadi saat ini justru NZ ketika negara-negara lain mulai melandai Kita menaik kurvanya Tapi penduduk disana tuh termasuk yang padat atau gimana tuh mas? Pulau Selatan nih, pulau yang kita nih Dasar Fallen Ini kurang lebih sedikit lebih kecil dari Pulau Jawa ya Atau lebih begini dari Pulau Jawa bahkan Sebanding nih sama Pulau Jawa Kita punya populasi di Pulau Selatan nih 1 juta orang 1 juta? Dengan besar-sebesar itu 1 juta orang? Jadi provinsi yang kita nih Yang anak sama Sylvie nih Kita tinggal nih Ini namanya Southland Southland ini the last frontier In New Zealand provinces In the world, even in the world Well, it's in the world, yes It's the last one before the You know, the Antarctic Ini punya luas wilayah Sebesar negeri Belanda Dengan populasi 100 ribu orang Sedikit ya Sedikit banget ya Berarti banyak tanah lapang gitu ya Nah, tapi gini ya Tapi ini tanah lapang Maknanya gini Ini bukan tanah lapang Tanah yang terbengkalai Tapi Southland ini menjadi penghasil Ataupun lumbung Lumbung makanannya New Zealand as a whole New Zealand as a whole is the world food basket New Zealand as a whole Southland ini lebih gede lagi Karena Southland ini dengan populasi yang cuma 2-3% dari NZ 2% lebih dikit ya Secara GDP It punches 17% 17% of New Zealand GDP comes from Southland Nah, ini bahasannya bahasan lain ya Kalau kita bikin Ini adalah bahasan kenapa Negara yang merdeka Yang maku berdaulat Dia mesti berdaulat tangan Gitu ya Bahasannya begitu kan Karena kalau kita gak bisa No country can ever claim Independence And sovereign state Unless it can feed its people Kan gitu Jadi kalau kita If you can't feed your people You're not independent Ya Dan ini yang Yang Nabi sasel yang ajarkan kita Kan gitu ya Nah ini Tapi ya sementara begitu deh Jadi ini negeri yang Yang lumayan besar Kurang lebih sebesarnya seperti Jepang Atau seperti UK Dengan populasi 5 juta jiwa Nah, kita penasaran nih Awalnya nih Ada Mas Reza ada di sana Kita ada di New Zealand Awalnya kok terpikir New Zealand ini Gimana dan tahun berapa ini Benar Lahir di Pontianak Terus kepikiran langsung kesana gitu Inilah yang Kalau kita bicara nih Kita hidup nih Kita gak tahu Hari ini Kita dimana Besok kita dimana Benar gak? Nah, ini kan kalau kita baca Kita mungkin punya angan-angan Tapi kalau kisah gampangnya nih Gampangnya nih ya Ana tuh kecil Dari kecil pengen jadi petani Pengen jadi peternak Oleh Aba Ana nih Rahman Allah Semoga Allah merahmatinya beliau Beliau bilang Kita kalau kerja nak Jangan kerja yang orang lain kerjain Gitu kan Kalau orang udah kerjain itu semua Kita kerja yang lain Jangan kerja yang sama Kan begitu Nah, ini ya Ini kita jadi Kalau kita bahasannya gitu ya Dan ini menarik ya Kenapa? Karena dari Kalau kita lihat Belasan Belasan Dialog Di Quran Majority And I mean majority Eighty-five scene Itu Konversation Between a father And a son Oh iya Jadi kalau kita bicara Empat belas Empat belas Kurang lebih Empat belasan Dialog Dengan Quran Itu 10-11 Itu antara ayah dengan anak Ya Ini bukan Kita Pentingnya The sense of direction And the sense of confidence Can only come From your father Money could never buy that Jadi ketika Mikyana Kita ikut aja Sebagai anak Bener gak? Bener gak? Bener gak? Iya Iya kan? Nah itu awal-awal muasanya Jadi abis dari Naik kelas 2 Semester 2 Pindah ke MZ Alhamdulillah Allah mudahkan Langsung naik kelas 3 Di sini kan? Di Auckland Di Auckland Tahun berapa tuh? Waduh Tahun 93 93 udah di Zealand? 93 ya Kemudian kelar SMA itu Langsung Uni Di Di Messi Jadi kelar lah tuh Segala Di fakultas pertanian Pertanakan gitu ya Jadi You know what they say The rest is history Alhamdulillah Waduh Itu berarti Dari tahun 2023 Udah di New Zealand Itu bersama ayah Atau Atau merantau sendiri Sendiri Jadi ayahnya datang sendiri Jadi ayahnya cuman Kita Cuman nasihatin aja gitu Ya jalan sendiri aja ya Berarti Apa Tujuan ke MZ juga Karena Karena orang tua juga gitu Karena ayah Karena berpikiran untuk peternak gitu ya Gini mbak Tujuan ke MZ Pengen jadi peternak Pengen jadi peternak Memang udah begitu Emang targetnya udah itu Memang Memang pengen jadi peternak petani Kan ayahnya serius 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 kalo udah nanya Hubungannya ayah dan anak Di antara ayah dan Reza itu Serius hubungannya Jadi kalo Ternyata kayak saya ketemu Beliau ya Kalo dia bicara dengan Reza Itu pembicaraannya serius Jadi anak tuh dibawa dewasa gitu loh Gak di Gak di Oh gak dibuat jadi anak-anak gitu ya Gak dibahasakan anak-anak gitu Nah itu kalo kita kan Biasanya kalo di Ya kalo di Bungkungan kita kan Oh Anak tuh dibilangnya Anak kecil mulu gitu kan Tapi enggak kalo Di keluarganya Reza enggak Jadi dari paman Dari Apa Bibi-bibinya Tantantanya Itu pasti Melakukan pembicaraannya Sangat dewasa sekali Anak tuh jajak bicara yang Yang tegas-lugas Sehingga anak itu Jadi Jadi punya percaya diri Jadi siap gitu ya Dia kecil-kecil Enggak begitu Kalo masih kecil iya Tapi tuh udah gede Dia langsung Ayo Zah Saya liat Oh gitu ya Jadi emang udah ada Command of Language-nya Dari kecil Jadi ya Masya Allah ya Maksudnya Ayah juga suka ngomong Jadi ayah Sekarang suka pindah Tapi menarik ini Ini satu tenis parenting Yang mungkin Polanya ini berbeda Gini ah Abah ane nih Rahman Allah Ane umur 10 tahun Dah diajak dagang Artinya Ini ayah pengen beli ginian nih Gimana pandanganmu Gitu loh Ayah pengen Kita beli gak nih Kita beli gak nih barang Kita bikin gak nih Usaini gitu loh Jadi bukan Bukan 10 tahun Yang di Apa Yang di Saya anak kecil Duh saming Enggak Pola baneng Oh diajak diskusi ya Berarti ya Oh diajak Dan dinilai gitu Jadi bisa Bisa bener-bener Bawa ke tempat kerjanya Masya Allah Masya Allah Nah terus Berarti Mas Reza Dari tahun 93 Berarti kan memang Udah pencapaiannya Memang ke ender Tepatnya sebenarnya Gini mbak Tepatnya 92 Karena Karena anda tuh Landing I landed in New Zealand On the 29th of December 1992 Oh i see Oke Masin mulai dua Sebenarnya Waktu itu mas Reza Kesini Diantar siapa Atau dengan siapa Atau udah ada referensi Atau sendirian banget Untuk pergi ke situ Gini ya Ini cuman cerita Ini kan parenting ya Aba anda nih Rahimallah Semoga Allah Merahmat si beliau Dia ini orangnya gini Anak tuh gak semua Di sekolah Kalau Betul anda cuma dua Jadi kalau ngomong gini Kalau gak pinter Gak sekolah Gak usah sekolah Ngapain Kalau gak pinter Mendingan dikasih Modal buat sekolah Jadi dagang aja Kan betul kan Jadi ditanya dulu Mau sekolah apa gak Mau sekolah Kalau mau sekolah Sekolah yang gimana Anak jawab Anak pengen kayak ayah aja Gitu kan Oke Betul Mau jadi pengusaha Dagang Oke Nah kalau dagang Itu Every day is a Monday Siap gak Every day is a Monday 24x7 Kalau demen libur Demen Jangan lihat orang Ada hasilnya aja Gitu ya Banyak orang ya Wah pengusaha dipikir Nyantai kan gitu Dia gak Belum bajar Bab usaha Bab tijarah Kan begitu ya Jadi kalau apa Anda bilang Kalau pengen jadi pengusaha Siap gak sih Kerja 24x7 Every day is a Monday If you're ready Every day is a Monday Baru kita ngomong Nah gitu ya Nah jadi sama Mau sekolah Itu ngurusnya Anda ngurus sendiri Ngurus KMBC sendiri Pokoknya katanya gini Udah kelar nih nak Udah mana ini Udah dapat Terima Nah udah terima Ya udah Atur aja Beli tiket sendiri Apa semua Sampai sana kita udah ngatur Kan gitu ya Udah ngatur Homestay dimana Ya udah berangkat sendiri aja Anak berangkat sendiri aja Berangkat sendiri Ya udah Langsung sekolah Gitu aja Masya Allah Keren banget ya Kalau anak-anak zaman sekarang Semuanya orang tua yang ngatur Dari sekolahnya Tempat tinggalnya Ini parenting Anak sama Sylvie punya radio show Namanya The Abdul Javars On the radio Safum 96.4 FM Dan kita ada beberapa Radio show on parenting On being dead And other things right And on mental health Nah gini Gini ya Gini ya Mbak Nita ya Sama bro Ari ya Kita nih Hari ini Satu kesalahan para ayah Adalah anaknya di babyin They wrap them In a cotton In a cotton balls Yes Apa sih anaknya Jadi gak Kalau kita lihat Tarik Ibn Ziyad Ya rahmallah itu Di usia berapa sih Conquering Apa nih Andalus Andalus ya Ya Some say 19 Some say 21 Gitu kan ya 19 years old Ya Muhammad Al-Sindi Conquering Conquering apa nih India To spread the Dean of Islam Itu usia 17 tahun Ya Muhammad Al-Fati 21 Nanti kita punya banyak Tonton Jadi Jadi justru ini Ini is the golden period In a men's life Not 25 Si Hana nih Si Hana Afidallah Dia bilang Kita sama kalau mau dagang Kalau nunggu keluar MBA Baru dagang Kapan tajirnya Iya Keburu abis duluan Buat MBA 8 tahun Ini nak Mama bikin kue Jual Bukan berapa untungnya Di umur 6 tahun Tapi seberapa beraninya Seberapa Agak mokal Kalau dia mokal Enggak jadi berdagang Ini masya Allah Benar 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 Kita ajarin dia kan Nah Ini halal Ya Nabimu Dan Nabi kita Alayhi salatu wassalam Itu berdagang nak Masa Masa kamu malu kan gitu ya The three favorite generation Salafus salihin Rahimahmallah Wajmahin Mereka berdagang Kan gitu Nah jadi Abahnya juga begitu deh Nah gitu ya Jadi Nah Benar datang Urus diri Jalan Nah insya Allah Tapi kita Kita komunikasinya Zaman itu kan Gak kayak sekarang ya Kita punya video conference Punya WA Pake calling card Pake calling card Sekalaman Iya kan Alhamdulillah Tapi sejatinya teman-teman Tidak Allah jualah Yang Menyelamatkan kita Barang siapa yang Allah Berikan petunjuk Gak ada yang bisa menyesatkan Dan barang siapa yang Allah Menyesatkan Gak ada suatu apapun Yang bisa membalikkan Dari jalan yang benar Masya Allah Ini relate semua sepertinya ya Kalau misalnya Kalau misalnya Tadi denger penjabaran Dari Mas Riza tadi Bahwa Memang masa Kemasan Lelaki itu adalah Belasan tahun ya Seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Serina Ali Sallallahu Sallam 11 tahun Udah bergabung dengan Rasulullah Berarti memang Kalau dipikir-pikir bahwa Teknis pendidikan Secara Islam itu Sebenarnya udah Udah Wraig up Sementanya Konsepnya Kalau sekarang Mungkin Kalau kita liat Bagaimana Nah Pendidikan yang ada sekarang Itu Orang belajar Sampai umur 18 19 Sampai 20 21 Keluar jadi sarjana, belum tentu kerja, masih menganggur ini pengangguran banyak, padahal mereka sudah sarjana semua nah sedangkan, sultan-sultan di jaman Usmani dulu, belasan tahun sudah jadi sultan bahkan 20, bapaknya Muhammad Al-Fatih 20 berapa kalau nggak salah udah pensiun jadi sultan, eh 30-an kalau nggak salah pensiun jadi sultan, berarti memang teknis sistem pendidikan ini mungkin yang membedakan ya jadi, jadi gini, hal yang paling utama yang kita harus pahami itu adalah sense of directions and sense of confidence nih dud nggak bisa beli nih, dud nggak bisa beli ya, your status will never reach any of that without the mercy of Allah kan gitu ya, jadi anak ini kan ya, makanya semua anak itu dilahirkan di atas fitrah gitu kan, yang ngerusak atau yang bikin bagi siapa Pak Aba, Wahu Aba-Abanya kan, Aba dan Maknya gitu kan ya yang bikin dia jadi lembek, yang bikin dia jadi takut, bikin dia jadi jangan, jangan, gini kan tapi ketika ayahnya pejuang, nah ini nanti ada hubungan nih ada hubungan nama satu pekerjaan yang yang the best of the best dan ini adalah, nggak ada yang bisa nyanyin ini dan nanti pada dasar kita harus, apapun profesinya apakah dia seorang pengusaha, pelajar, seorang imam, seorang ulama, seorang da'i, seorang apa dia harus menjadi seorang da'i ya, harus menjadi seorang, ya, juru da'lah karena nanti ada kemuliaan luar biasa yang nggak bisa didapatin yang lain gitu kan ya nah, sense of direction dan sense of confidence ini seorang anak hanya bisa belajar dari ayahnya ya, ini kita nih bro kita nih ayah, bukan mak ya karena ibu-ibu pada baik-baik gitu kan ya cuman anak ini kan nggak bisa ketika kita bilang 17 tahun ini, apa, ayah lepas Abi lepas, Aba lepas, nggak bisa dia mesti bisa berani, berani kan nggak bisa nggak bisa kita khususin iya, nggak bisa diwakilin persis nggak bisa di-delegasiin dan itu kan elemen utamanya gitu ya ketika dia takut maka disinilah Islam ini tidak ada sesuatu pun yang bisa berbanding dengan Islam dan bahkan kita katakan Islam adalah pertama dengan tidak kedua ada sesuatu pun yang berbanding dengan Islam second aja nggak, apalagi tiga kan gitu ya ya gitu, jadi itu yang anak-anak mesti dapet karena ketika anak-anak kita nggak ini nggak punya daya juang, nggak punya daya tarung nggak bisa tarung bebas mereka nggak akan, nggak ini, nggak bisa kemana-mana gitu kan ya ya, kan dulu kan kita susah-susah juga gitu kan tapi kita nggak boleh anak kita susah itu salah juga kan anak susah dikit-dikit tuh nggak apa-apa gitu kan jika kamu berusaha sedikit jika kamu merasa seperti kamu memiliki masa yang susah untuk anak-anak itu tidak apa-apa karena kan nanti dia akan belajar oh, yang penting kan kuncinya disini adalah hidup, bagaimana kamu hidup? hidup itu penting sekali mempertahankan diri kita dan problem solving gitu kan iya, persis dan generasi terbaik, teman-teman the three favorite generations itu adalah generations yang resilient, determined, resolute iya nggak sih? apa kata Imam Syafiq rahimallah? ketika seseorang tidak tahan akan letihnya belajar ya maka dia harus siap-siap untuk mampu menahan perihnya kebodohan wah, itu sebuah quote itu ini keren banget ya karena kalau kita bicara, kita capek nih ada anak kan, dia capek nih capek mah gampang kenapa? kenapa anda bilang gampang? dia capek katakan dirinya mah, mana nggak tidur nih mah tiga minggu mah oke suruh tidur dua hari empat hari dia nggak mau lagi tidur udah malah cukup abis ya kan? kebayar nggak tidur tiga bulan suruh tidur dua hari aja cukup dia akan mencapai period ketika dia bilang itu cukup bener nggak? ada orang nih nggak makan katakanlah orang nih susah ya, dapet kesusahan terus nggak makan lama terus datang ke tempat kita paling banter hari pertama makan 3, 4, 5 kali udah seminggu udah nggak? nah jadi ada porsinya dan dia akan habis kan? kebayar gitu loh Fi tapi ketika kita bicara kebodohan ya perihnya kebodohan nih iya la haula walaku wata illa billah la kadarullah ketika seorang katakan ya ini banyak yang dapetin di masjid-masjid ada orang datang gitu ya dalam gini ketika dia 50 tahun 40 tahun nggak bisa baca Quran ketika dia ini kan biar dia makan biar dia minum biar dia tidur tetap kerasa bego kan? pernah banyak orang sekarang yang punya estiganya banyak anda pernah ketemu orang punya estiganya tiga ya tapi nggak tahu yang halal dan yang haram subhanallah minum masih tangan kiri ini 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 kenyataan ini ya jadi buat apa estiganya? nggak tahu yang minum tangan kiri itu masih saytan kan begitu? ya nah disini disini ini yang dimasak Imam Syafiq bahwa perihnya kebodohan ini nggak 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 habis-habis gitu loh terus-terusan dia perih gitu kan mau makan kok anak nggak tahu ya teman-teman nggak tahu semua kan begitu ya dan ini dibarengin ketika Imam Malik rahimallah al-almu yu'ti wa la yu'ti ilmu itu didatangin bukan dia yang datang sama kita oh iya mashaAllah ada apa jadi apa? jadi jadi menuntut ilmu ini memang suatu kewajiban kalau Nabi SAW toleh bul ilm Faridatun ala kuli Muslimin menuntut ilmu adalah kewajiban compulsory obligatory upon every Muslim ya kan? men women kings lives rich poor jadi jadi memang ada elemennya kalau dia nggak mendapati kesusahan sama sekali ya mohon maaf kayak orang dakwah gitu ya kalau gampang mungkin salah jalan betul setuju itu paket ya kalau misalnya susah hadiahnya surga kalau gampang wih hadiahnya payung itu mungkin ini ini menarik apa yang di apa yang di apa yang ditanakan mas Zedan ini menarik ya apalagi tadi ditambah sama mba Sylvie bahwa apa pengajaran sejak muda itu kadang-kadang kita bisa lihat di kehidupan nih contohnya begini orang yang orang tuanya kaya kebanyakan anaknya jadi manja kemudian ketika keluarga dia nggak nggak punya apa namanya sepangkat perjuangan karena dibiasa manja jadi seolah-olah memang kebanyakan yang sukses itu karena mungkin ketika hidup orang tuanya secara ekonomi kurang ideal kemudian dia mencari semangat yang lebih ideal ini kan ini suksesnya mesti kita definisiin dulu ah oh iya ini sukses secara materi kalau untuk orang biasa tidak, 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 tidak Islam adalah holistik Islam adalah holistik Islam ini nggak pernah macam-macam antara dunia dengan akhirat dengan orang gitu diajarin wadis itu Rabbana ayatina fit dunia hasanak wa fit akhirati hasanak wakina adha benar seorang mu'min itu mencari semua kan bener gak? hehehe oh iya bener ya iya menyeluruh menyeluruh banget itu boleh iya inilah pemahaman sunnah inilah yang dikatakan understanding Islam within the framework of the Qur'an dan sunnah karena kalau frameworknya bukan Qur'an dan sunnah kita punya masalah karena setiap orang nanti menafsirkan sendiri-sendiri kan gitu ya dan dia bukan generasi terbaik maka kita we quote to you the best three generations kenapa kok kalau untuk tanya kenapa untuk bilang the three best generation bener dalilnya jelas ya kalau Nabi SAW harun nasqarni sebaik baik kurun sebaik baik era adalah eranya para sahabat dengan Nabi SAW kemudian yang setelahnya tadi'in rahimahmullah hajma'in kemudian yang setelahnya tabi'ud tabi'in rahimahmullah hajma'in kalau kita udah setuju fenolognya bahwa tiga generasi terhebat ini adalah manusia yang paling-paling mulia yang pernah jalan di atas muka bumi yang paling komplit bener ya karena kita melihat adanya ulama-ulama yang cerdas gitu kan ulama-ulama yang cerdas ulama-ulama yang yang berniaga ulama-ulama yang juga general bintang empat kan gitu ya kan gak ada zaman cuma kalau kita contohin ini penting nih kenapa penting karena nanti kita dapat suatu-suatu pemahaman bahwa inilah generasi terbaik nah kita datang di akhir zaman ketika seorang datang di akhir zaman terus they trying to re-evaluate trying to reinvent the wheel ini masalah dan ini jadi musibat tul kabir karena orang-orang bodoh masuk dengan pemahaman yang salah dengan ilmu yang sedikit kemudian dia berpikir enggak dong karena gitu ya mau juga it's like a blind leading the blind a blind man leading another blind man nah jadi kita mesti balik kepada konsep dimana dia ini mesti sama visinya mesti sama maka sukses tadi ya Afwan ini definisinya adalah kata Imam Ahmad ibn Hammar rahmah ketika anaknya bertanya ya dia bilang sukses itu ketika kaki kanan kita telah melangkah masuk ke dalam surganya Allah ya ya insya Allah karena saya 100% saya tidak mempunyai definisinya sukses apa-apa yang lain selain mempunyai tangan Anda ke dalam surga ya itu tidak sukses benar gak? ya ya jadi ini penting kenapa penting karena at the back of the mind ya jadi para salafus salihin rahimah ma'am mengatakan bahwa seorang mu'min itu ketika jalan ya dia surga surga ada di dalam apa yaumul qiyamah yaumul akhir ada di dalam hatinya ya wealth ataupun harta dunia ada di tangannya dan kematian ada di pelupuk matanya Allah karena kalau gak gini dia bisa salah gitu loh Islam bukan mengatakan berat Alhamdulillah banyak para sahabat yang Allah lempahkan harta-harta yang banyak kan bener ya nah tapi kalau dia kalau dia wealth gak di tangan dia gak belanja nanti ya bener gak? kalau kematian gak di atas gak di depan pelupuk matanya dia akan berfikir dia akan hidup terus bener ya? kalau yang mulai qiyamah gak ada di dalam hatinya maka maka paragraf selanjutnya adalah seorang mu'min ini yu'minu billah waliyamul akhir dia beriman kepada Allah dan dia yakin hakul yakin atas the last day kan gitu ya? Masya Allah jadi di jalan harus begitu lah nah jadi sukses itu gitu jadi anak-anak muda itu begitu karena ayahnya tunjukin begitu ya Bi gimana kata Ali bin Abi Talib tentang dasarnya tentang apa anaknya apa yang you will teach two things oh ya kata Ali bin Abi Talib alhamdulillah di visi seorang muslim itu eh apa namanya dunia hanya di tangan eh dunia di tangannya harta di tangannya nih di mata kita kematian dan hati adalah target kita adalah janah yah yah jadi berarti semua yang kita jalankan di dunia ini pasti akan ada endingnya tapi definisi suksesnya belum jadi sukses kalau kita belum yakin depan kita udah jannah jadi Masya Allah ini luar biasa bahwa ketika kaki kanan munak telah melangkah ke dalam surga nya Allah udah masuk jadi jadi bukan berangan-angan it's not an inspiration berarti selama ini sampai ke posisi itu adalah journey jadi sepulnya perjuangannya itu sampai dari sini sampai tinggal sampai nanti dihisap segala macam kalau kaki belum sampai jadlah itu masih perjuangan berarti belum sukses belum sukses ya Allah ya Rabb waduh karena kesuksesan di hikuman dunia ya kalau orang banyak duit ini memang nggak ada apa-apa nya kecil gampang itu ya kan ya sejarah membuktikan banyak orang kayak tapi tapi kan gini ya itu kan nggak bisa ibarat kata begini he will leave the wealth or she will you know he or she will leave the wealth kan nggak mungkin kita bisa 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 ya there has to be a point where you will part with the wealth akan ada waktunya dimana kita kan berpisah kan dengan dia iya ya betul kan dan itu kan bukan sukses ini ya Afan banyak tokoh-tokoh kita ya yang yang ya kita kita belajar ibrahnya dari mereka anaknya pintar belajar bokap nyokapnya tua ya toko anaknya malah cabut nggak ngerti nggak ngerti yang namanya ya birul walidain ya wabil walidaini aksana kata Allah wabil walidaini aksana ini wabil walidaini aksana berbuat baik pada orang tua birul walidain ini Allah sandinkan dengan tauhid Masya Allah ayatnya Mbak Ranggah Matalit ya Uttu Billahi Minas Saitanir wa qadharabtuka ala ja'budu wa illa iyahu wabil walidaini aksana nah kalau kalau kenapa sih begitu itu kencangnya karena itu tadi apakah itu sukses antum kita kerja gimana dagang segala macam sehingga anak bisa sekolah tinggi-tinggi banget tapi dia nggak kenal siapa Allah Rabbul Alamin dengan kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenal para sahabat dia nggak kenal para ta'bin ta'bin rahimahumullah ajma'in ya dia nggak kenal bagaimana Quran bagaimana big fat nhatheis dia nggak kenal nih terus dia jadi biliner agar apa big fat itu niepDING dia menjadi.. apa.. pengerti.. seorang yang katakan penemuan ini itu tidak bermakna apa-apa Kalau ini definisinya, ya... Ya, I don't see that as a success. I see that as extreme failure. Ya. Nah, tapi kalau orang punya definisi yang terbeda, nggak apa-apa. Karena in that way, we defah. Ya kan? We have defah opinion, no problem. Ya kan? Bahasan itu nggak perlu dibahas lagi, karena definisinya jauh banget, ya kan? Ya, landasannya juga udah beda. Ini menarik sebenarnya. Ya. Ini menariknya, jauh lebih menarik daripada ekspektasi kita sebelumnya ngobrol sama Mas Reza. Bahwa konsep parenting itu udah dikonsepin dari kecil dan luar biasa. Ibaratnya yakin bahwa anak ini bukan sesuatu yang dimanja-manja. Ini seperti ada dalil yang mengatakan bahwa anak itu besarnya nggak seperti apa tergantung orang tuanya, kan? Nggak, gini, gini. Karena gini ya. Karena bahasa hadisnya, Kata Nabi SAW, ya. Kata Nabi SAW, setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Maknanya Islam. Natural disposition. The right fitrah. Kemudian orang tuanya. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahud. Menjadikan dia Nasarah. Atau menjadikan dia Majus. Begitu kan? Bener ya? Ya. Tapi kan orang tuanya lupa kadang-kadang. Wah, anaknya gede. Iya, gede badannya. Artinya kecil bakal apaan? Bener nggak? Bener. Nah, yang kita bicara ini bukan lagi balita. Kita bicara batita, gitu ya. Bahkan kalau kita... Sebenarnya kalau bahasa Islam ini, teman-teman. Ini sebelum nikah orang udah bicara ini, gitu ya. Gitu lah. Sebelum perkahwinan. Ketika kamu memilih isteri kamu. Ketika kamu memilih isteri kamu. Ketika kamu memilih isteri kamu. Kamu berbicara tentang Quran dan Sunnah. Masya Allah. Itu. Dia mundurnya panjang. Karena sama-sama pengen untung, kan? Kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana ya tadi ya. Ini kan kita bicara sukses, kan? Tentu kalau definisi itu banyak untung, kan gitu kan? Bener ya? Nah, kalau banyak untung mana? Nabi s.a.w. ajarin kita konsep yang paling penting ya. Ya. Kalau Nabi s.a.w. Ketika seorang mati, maka putus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Ya kan? Sedakat h, Ou ilman yunfa'bih, Ima walidin yad'u'lahu. Seorang mati itu, putus semua amalnya kecuali sadakat jari'ah. O amalun jari'ah. Ya? The gift that keeps on going in perpetuity. Al-ilman yunfa'bih, The beneficial knowledge. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir nih, yang terakhir. Ang terakhir jackpot-nya. Anak-anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, pengen punya anak saleh dan salehah. InsyaAllah banyak insyaAllah. Dia perlu tadi, perlu sadakah. Bener gak? Karena sadakah terbaik itu adalah seorang ayah menafkai keluarganya. Kan ini suka salah orang kan? Bukan yang lain gak boleh. Tapi yang paling utama itu seorang ayah menafkai keluarganya. Itulah sadakah terbaik. Afdalut sadakah itu terhadap anak kita. Keluarga kita. Terus, al-ilman yunfa'bih. Mana mungkin ada anak yang kemudian tubuh besar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan mendoakan orang tuanya. Kalau ayah dan ibunya gak punya ilmu. Maknanya, kita bicara ilmu ini Quran ya. Quran dan sunnah. Karena kalau kata Syekh al-Islam ibn Taymiyah rahimallah. Al-ilm, kala Allah wa kala Rasul. Kata Syekh al-Islam ibn Taymiyah rahimallah. Ilmu itu, kala Allah wa kala Rasul. Jadi gak usah ngarang. Gak usah, wah anda punya istigak. Istigak antum 10 juga sama kita istigakan gitu ya pada dasarnya. Gak ngaruh. Berapa banyak teman-teman anak yang sekarang udah jadi rektor segala macam ya. Atau udah istigak. Tapi, dia lupa belajar tentang Islam. Sungguh itu kerugian. Khasarah. Bener gak? Nah, maka kita katakan. Wa walidin salehin yadu'ulahu. Ini jackpotnya. Karena kalau dapat anak yang saleh dan salehah. Dan mendoakan ke orang tuanya. Baru kita katakan. Ini ada untung nih. Ini baru investasi. Ini baru dividen ini. Ya kan? It keeps on giving. Kenapa? Karena kemungkinannya, chance besar. Allah SWT akan jaga keturunan kita. Kenapa untuk bilang begitu lah? Ada bilang gitu. Karena Allah SWT yang ajarkan kita. Surah Tulkaf. Ya. Ayat 62 sampai 82. Allah jaga. Gimana yang orang yang dijaga oleh Nabi Khajar dan Musa. Fa'abawahu. Fa'abawakuma. Saleh. Karena ayah-ayahnya orang saleh. Jadi kalau kita mesti, kita mesti strive. Kita mesti luar biasa coba jadi orang saleh. Bener gak? Walaupun hanya Allah yang tahu amal kita diterima apa enggak. Karena Allah jaga. Jangankan harta kita, keturunan kita ke depannya Allah jaga. Ya Allah. Bener gak? Ya Allah. Dipantaskan berarti sama Allah untuk ya. Jadi. Jadi gak. Bahkan. Gak mungkin rugi deh dagang sama Allah SWT. Jadi tadi balik. Apapun profesi kita, ya profesorkah, pedagangkah, jendralkah, aparatkah. Da'wah harus jadi profesi utama gitu. Jadi kan. Ya. Karena anak-anak itu. Karena da'wah itu terutama menjaga diri kita kan gitu ya. Sebelum orang lain memanggil kita kepada kesesatan, kita panggil dia kepada. Kebaikan. Ya. Kepada Allah Rampun Alamin. Kepada Tauhid. Konsep yang paling gampang dijelasin. Tauhid. Tapi kalau orang bilang Tuhannya lima. Dia sendiri bingung yang mana. Dan ini fair-fair aja ya. Ya bener ya. Ada Tuhannya seribu. Dia sendiri bingung. Tapi kalau satu, gak ada yang punya. Gak ada yang keberatan. Iya gak ada yang keberatan. Afwan ada orang. Afwan. Ustaz Ana. Ini nih. Bingung sama Antum. Kenapa Tuhannya satu? Enggak. Enggak ada. Enggak pernah. Wallah Lazi mana enggak pernah dapetnya itu. It makes sense. Iya kan? Dan Islam ini can't make sense. Iya. Nah. Jadi apapun. Jadi bahasanya. Apapun topiknya. Ya. Dia itu harus dibalikan kepada dasar kita. Gitu ya. As Muslims. Ya. Kita harus punya satu kecocokan. Dan satu keyakinan. Bahwa nilai Quran. Ya. Dan sunnah adalah Absolut. Absolut. Sepakat lah. Ini kan dari tadi kita lihat ya. Pola parenting ya. Masya Allah luar biasa banget. Dimana kita memang harus dekatkan anak tuh. Dengan keimanan yang kuat. Tauhid yang kuat gitu. Nah tapi dengan istilah. Ummah itu adalah madrasah pertama. Untuk anak-anak. Dan tadi juga. Mas Teresa juga bilang. Bahwa sosok ayah ini yang harus. Apa ya. Harus bikin tegas gitu. Ke anak-anak kita. Apalagi urusannya sama anak-anak laki-laki gitu. Nah itu gimana tuh. Pembagian untuk parentingnya. Kita kan cuma bisa bagi pengalaman. Apa yang kita implement di rumah ya. Yang Mbak Nita itu bicarakan tuh benar sekali. Umi adalah salah satu madrasah utama. Bagi anak-anak kita salah satu. Jadi. Bukan fokusnya. Apa. Kayak madrasah utama. Bukan. Salah satu dari madrasah utama. Jadi. Karena. Kalau saya ya. Konsepnya. Ketika kita sudah punya anak. Yaudah tinggalin kerjaan kita gitu loh. Selama. Selama kita bisa. Apa. Selama kita bisa mampu. Untuk. Membesarkan anak kita. Kecuali mungkin ada. Mungkin ada umi. Atau. Wukti-wukti yang. Mungkin ada ekonomi yang. Terdesak atau gimana. Yang harus. Terpaksa harus kerja. Terpaksa harus kerja. Tapi kita konsepnya. Kebalikan ibu-ibu kalian ke rumah. Kebalikan isi-isi kalian ke rumah. Karena anak itu membutuhkan. Kalau saya selalu sedih gitu. Oh iya Alhamdulillah saya selalu ingat ibu saya. Yang selalu menjaga saya gitu kan. Karena beliau selalu ada. Selalu ada menjaga kita gitu kan. Jadi iya. Dari situ kita bisa. Bisa mengambil pelajaran. Bahwa betapa pentingnya anak itu. Ketika ada ibunya di rumah gitu loh. Dia pulang marah. Bukannya si mbak. Atau. Atau siapa si abang gitu kan. Jadi ajaran. Kalau di rumah kami itu. Yang kami ajarkan dari awal itu adalah. Tauhid ya. Jadi tauhid. Dan kedua. Yang penting di lingkungan keluarga kami adalah. Ahlak. Karena keahlak itu adalah universal currency ya. Kalau kita mempunyai ahlak yang baik. Kan berarti. It's an universal currency. Dimanapun kita akan diterima ya kan. Istilahnya. Kalau seseorang yang menghapal Quran ya kan. Tapi ahlak yang gak baik. Itu kan kayak jeruk yang asem kan. Uh wangi. Iya baca kurang. Tapi kayak. Maka tuh kayak asem gitu. Gak enak gitu loh. Jadi. Yang selalu saya diri itu. Ya nak. Pokoknya. Ketika. Bagi saya ya. Maksudnya. Sukses di. Dalam diri saya. Maksudnya. Tadi kan dia bilang sukses. Akhirat. Tapi. Itu didetermine. Bagaimana anak kita berbelaku. Bagi saya sukses itu. Anak itu. Kita tanamkan. Apa. Adalah. Ketika dia bisa mandiri. Sholat tanpa dibilangin sama orang tuanya. Insya Allah. Ya kan. Itu. Bagi saya itu sukses. Jadi insya Allah. Kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang. Pejuang. Yang bertanggung jawab. Yang terutama berbeli ilmu. Di rumah dulu kita ajarkan dia. Melalui Tauhid dan ahlak itu. Saya gak. Gak capek. Gak. Gak pernah capek-capek deh. Untuk. Gak pernah. Apa. Bosen untuk mengutarakan itu. Dari Tauhid dan ahlak. Tauhid itu kan. Beba apa. Panjang sekali kan. Bahasannya kan. Dimulai dari. Apa. Environment yang di rumah. Mungkin dari. Dari kecil tuh. Gambar-gambar yang di rumah tuh. Kalau misalnya ada. Gambar-gambar anatomi tuh. Iya kan. Yang biasanya tuh telanjang. Atau. Gak keliatan ya. Pokoknya dibajuin tuh. Kita. Kita buat. Buat. Apa. Lingkungan yang islami sendiri. Gitu. Kalau di rumah. Kedua. Diajarkan dia. Alif batasa dulu. Jadikan Islam. Sebagai. Pedoman kita gitu. Kompasnya Islam gitu. Jadi jangan. Jangan orang katain. Wah ini ABC loh. Wallah al-Azim. Oh ini dengarin musik. Enggak gitu loh. Enggak pernah ada scholars. Atau ulama. Yang jadi pinter macam orang. Dia musisi tuh gak jadi. Iya. Karena seberapa banyak sih. Kalau anak ditanya tuh. Rukun islam. Yang awal. Ya. Rukun islam. Rukun iman. Apa dulu. Percaya sama Allah tuh apa. Percaya sama Allah. Berarti kita gak boleh asosiasi apapun. Dengan. Dengan Allah gitu loh. Kalau ketika kamu mengasosiasikan. Sesuatu dengan Allah. Berarti itu udah. Mushrik gitu. Udah syirik. Ya kan. Itu dulu kita. Kita tanam. Siapa nabimu. Siapa malaikat. Malaikat-malaikat yang. Yang ada di dalam. Rukun islam. Rukun islam. Dan rukun iman itu. Ya kan. Ya. Pokoknya kalau dia udah ada konsep. Tauhidnya udah bisa. Insya Allah dia. Kalau di luar dia. Mengerti gitu. Oh mami itu gak bener. Apalagi kita kan di lingkungan yang. Non muslim ya. Jadi ketika dia keluar rumah. Dia udah bisa. Oh ya mam. That doesn't sound right ya mam. Kalau dia. Misalnya. Dia believe in other things. Dan Allah iya. Itulah mana. Makanya di kecil kita ada training ya. Di kecil udah training. Kita berda'wah gitu loh. Oh berda'wah. Sampaikan. Kita ajak. Jadi anak-anak itu lah. Anak ajak. Karena kalau jalan ya. Kita da'wah gitu ya. Ikut semua. Yang laki dan yang perempuan. Jadi kita gak beda. Yang laki sama perempuan gitu loh. Karena untuk urusan da'wah ini. Kita bawa semua kita. Ibu-ibu anak aja yang ajak gitu ya. Itu kita ajak semua gitu loh. Jadi gak. Jadi dia. Gini. Anak-anak itu kan dia kan liat kan. Ketika dia ngeliat. Kita jalannya. Sibuknya kemana sih. Anak itu. Anak kecil 5 tahun tau. Dia tau bapaknya tuh cari makan gak. Cari makan gimana dia tau. Ya. Bohong kalau dia gak tau. Dia mungkin gak ngomong aja kali. Gitu kan ya. Umur 10. Umur gam. Nah ketika dia tau. Nah ini gini-gini. Kenapa begini ini nak? Nah. Apalagi kayak di negeri-negeri kayak begini. Anak-anak aja. Apalagi kalau kan. Kalau kita disini kan. Kalau apalagi musim winter ya. Musim dingin itu. Subuhnya baru jam 7 ah. Dan 12.30 itu. Apa nih. Asar. Apa. Azur. Asar 24.5. Jam 5 lewat dikit udah maghrib. Jam 6.20an itu udah isya. Jadi waktu pendek banget. Kan kita kejaran-kejaran soalnya. Nah itu. Jadi kita. Kalau kayak di Indo kan banyak musalah. Banyak mas. Jadi kalau disini kita harus. Anak-anak harus diajarin pede gitu ya. Di tengah town center. Town hall. Di kamar Omar. Talha. Di kamar anak. Kencengin kalau bisa. Gitu kan. Gitu kan. Hmm. Masya Allah. Gitu kan. Jadi kita gak. Memang gak kita ajak ke tempat tersepi. Enggak. Di rugby field. Tempat main bola. Tempat apa. Di gun club. Lagi nembak. Lagi segala macam. Oke Omar. Di kamar Omar. Jadi gitu kan. Jadi kalau di. Karena dia gak mungkin. Masya. Mana ada. Mana ada guru yang bisa ngajarin begitu. Jadi saya ajarin jualan. Jadi kalau dia lagi kungfu. Dia selalu dakwah. Dia bilang. Oh. Dia bilang. You know Allah is one. If you don't believe in Allah. You're not gonna go to heaven. Terus dia bilang. Terus dia bilang. Oh. Dia bilang gitu. That's not right. You're dreaming Mike. Dia bilang gitu. Dia bilang. Oh gak apa-apa. Dia bilang. Tapi. You're dreaming. You're wrong. Dia bilang gitu. Oke. Tapi omor. Biasa aku no rejection. Iya. Biasa. Karena dia harus biasa kan. Kan gini ya. Orang yang jualan. Orang yang jualan. Keliling rumah aja. Kalau bahasa kita. Ini ya. Apa ya Viya. Tahan banting gitu ya. Jadi dia. Jadi dia gini. Dia ngomong gini. Dia ngomong gini. Let me tell you about Islam. Nah. Alhamdulillah ya. Artinya. Masya Allah. Ketika dia begitu. Berarti dia ngikut kita kan. Karena kita ngomong. Let me tell you about Islam. Jadi dia punya. Sebelum orang itu. Udaan. One quick ten seconds. Islam is. Believe in one God. Iya kan. Betul gak. Believe in one creator. Total submission. And surrender. To the will of one almighty God. Sepuluh. Dia dah sempat nyampein. Ya udah. Kita kan yang penting nyampeikan dulu ya. Bahasa Qur'annya tuh. Indah ya. Kalau Allah Ta'ala. Wa ma'alaina ila bala guhul mubiin. Sungguhnya kita ini cuman seorang penyampaikan gitu ya. Jadi kalau bahasa kita. Ini ada paketan. Kita Federal Express atau DHL. Mau lo baca. Nggak lo baca. Mau lo pake. Nggak pake. Gue udah dibayar. Gitu ya. Masya Allah. Ini banyak. Banyak point yang luar biasa. Ibaratnya nih. Bang. Berarti disana. Diajarkan. Puta-puta itu punya integritas ya. Jadi kita juga. Mendril. Kita memprogram anak. Misalnya gini. Yang perempuannya jadi perempuannya. Yang laki-laki ya jadi laki-laki gitu loh. Yang laki-laki ya nggak main sama boneka. Itu nggak main sama boneka. Nggak boleh kunci-kunci rambut juga. Ya saya terus terang aja ya. Kalau sekarang kan. Kalau di lingkungan kita. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Kamu di incarnation. Dari rumah juga. Kita nggak punya TV yang apa. Yang on terus. Jadi kita casting aja. Kalau dia mau. Dia izin dulu. Kalau nggak ya kita kasih. Kayak hukuman lah. Kamu nggak gitu ya kan. Tapi dia udah tau. Jadi kita drill gitu. Alhamdulillah malah apalannya lebih banyak gitu. Di rumah nggak banyak TV. Kalau nggak kan dikit-dikit nonton TV mulu. Jadi konsepnya adalah. Kalau misalnya. Kita nggak bisa ngontrol anak kita. Untuk main gadget. Yaudah jangan dikasihin. Gitu loh. Ketika kita udah siap memberikan gadget itu tuh. Berarti. Rasakanlah. Impactnya. Kalau misalnya nggak perlu. Kan dia nggak perlu. Jadi. Kita harus bisa tau kapan. Diberikan gadget. Dan perlu kedewasaan kan. Nah. Tapi nambahin lah. Tadi kan Nantum. Ini seolah-olah ini kan. Kesannya kan kita keras banget. Nggak. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Di saat itu di tengah-tengah. Nggak ada. Kita sangat sayang. Justru karena sayang kita yang luar biasa. Maka kita jaga. Tentu yang kita pengen jaga. Yang utama adalah. Tauhidnya. Artinya rohnya. Gitu ya. Berapa banyak orang yang anaknya. Dia kasih makan. Dia kerja kerah. Besar. Gede. Gitu ya. Tapi dirusak oleh lingkungan. Gitu ya. Dengan paham yang salah. Gitu ya. Tidak mengerti mana. Siapa yang harus disembah.